Kantor Urusan Agama KUA Selong menegaskan tidak akan menikahkan pasangan nikah apabila tidak mengikuti aturan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Dalam pelaksanaan proses akad nikah terdapat aturan protokol kesehatan COVID-19 yang tentunya diterapkan, salah satunya adalah membatasi jumlah peserta dalam majelis akad nikah. Di tengah semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 Kantor Urusan Agama KUA Selong ke Bupate Lombok Timur, memperlakukan aturan ketat terhadap acara prosesi akad nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Kepala Kantor Urusan Agama KUA Selong, Hairul Anwar, mengatakan dalam acara pernikahan potensi terjadinya kerumunan sangat tinggi. Untuk itu, di tengah pandemi COVID-19 saat ini biaya memperlakukan aturan ketat terhadap pasangan nikah yang akan melangsungkan acara pernikahan. Dijelaskan Hairul Anwar, aturan ketat yang dimaksudkan yaitu menerapkan aturan protokol kesehatan dan ketat saat melangsungkan acara akad nikah, yaitu dalam akad nikah semua yang hadir wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Kemudian dalam majelis akad nikah tidak lebih dari 10 orang, yaitu hanya boleh pasangan akad nikah, 2 orang wali, petugas KUA, dan 2 orang saksi. Jika tidak menyangkupi aturan menerapkan aturan protokol kesehatan tersebut, biaya akan menolak untuk menikahkan pasangan nikah tersebut. Harus mematuhi protokol yang sudah dibuat oleh Menteri Agama bahwa semua yang hadir dalam akad itu adalah memakai masker. Kemudian di majelis akad itu tidak boleh lebih dari 10 orang. Yang boleh di sana itu adalah wali nikah, 2 orang pengantin, petugas KUA, kemudian 2 orang saksi. Itu yang berada di majelis itu. Dan itu dengan standar profesional. Karena kalau mereka tidak menatis standar profesional itu, bisa kita tolak pembicahannya. Lebih lanjut, akhirnya mengatakan dan menerapkan aturan protokol kesehatan yang ketat tersebut, pihaknya berharap bisa mencegah meluasnya penularan kasus positif COVID-19 setidaknya melalui potensi klaster pernikahan.